Intro Buya Yahya menjawab Hukum memegang Al-Quran tanpa wudu adalah haram disepakati empat madhab tidak ada hilaf di dalamnya Berbeda dengan orang had membaca Al-Quran ada hilaf di dalamnya Tapi kalau memegang Al-Quran sepakat haram bagi orang yang tidak punya wudu Memegang Al-Quran hukumnya haram kecuali dalam keadaan tertentu darurat Untuk menolong Al-Quran ada jatuh di pinggir jalan takut keinjak Maka Anda ambil seketika itu biarpun Anda dalam keadaan had Anda dalam keadaan tidak punya wudu Anda ambil untuk selamatkan agar terhormat Bahkan mungkin Anda sakui karena Anda tidak tinggal di mana susah Anda bawa Sampai ke tempat yang tinggi yang pantas untuk menyimpan Al-Quran Yang pertama darurat tadi Yang kedua adalah Jika Anda membawa Al-Quran dibaringi dengan yang lainnya Maka Anda boleh dalam keadaan tidak bersuci Jadi bukan murni Anda membawa Al-Quran Misalnya ekspedisi pengiriman barang-barang kan bukan Al-Quran saja Yang diangkat pun bukan Al-Quran Ada Al-Quran, ada Murshaf Ada Rudung dan sebagainya Anda angkat Tapi jangan niat membawa Al-Quran Anda niat membawa Al-Quran dengan yang lainnya Atau Anda niat barang yang lainnya Anda ada diam saja yang penting Jangan Anda niat membawa Al-Quran Kalau niat membawa Al-Quran sama Misalnya Anda satu bantal begini Anda pakai bantal Bantalnya tidak ada hajat Untuk apa bantal? Untuk membawa Al-Quran Berarti niat membawa Al-Quran tidak boleh Itu sama Tapi kalau Anda ingin memindah Al-Quran Saya ingin memindah Al-Quran sama Murshafnya Berarti Anda membawa Al-Quran ada maksud Membawa bantalnya ada maksud Jadi kesimpulannya Jika Anda membawa Murshaf Dibarengi dengan barang selain Murshaf Maka itu boleh Baik Anda niatnya membawa barangnya Bukan Murshafnya Atau membawa Murshaf sama barangnya Atau Anda diam saja Mutlak tidak pakai menentukan Yang tidak boleh satu hal Anda niat membawa Murshaf saja Itu yang tidak boleh Intinya Intinya kalau kita simpelkan Bahwasannya itu tidak apa-apa Bagi yang Yang mengangkat-ngangkat barang dan sebagainya Lalu dia mengangkat Al-Quran Di barang yang langit Itu dia apa-apa Boleh-boleh saja Tapi tetap semuanya berusaha untuk Menempatkan Al-Quran di tempat yang mulia Jangan sampai keinjel Sampai dikeduduki Karena takut bahwa barang yang langit Diduduki itu Al-Quran Itu haram jelas Harus diupayakan Al-Quran di tempat yang tinggi Yang mulia Seperti itu Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton